Intro Pemirsa Ikatan Alumni Perguruan Wahidin atau IAPW lakukan sosialisasi sekaligus memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu IAPW Rohil memberikan peluang besar bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu untuk pemberian beasiswa. Ketua IAPW Prode 7 Doni Antonio mengatakan, sesuai visi dan misi, IAPW fokus terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Rokanhilir, salah satunya di Perguruan Wahidin. Untuk itu tujuan utama kedatangan rombongan alumni, selain bentuk perhatian kepada sekolah, hal ini juga dilakukan guna memberikan motivasi kepada seluruh siswa. Ikatan Alumni Wahidin hampir setiap tahun memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu untuk menyongsong pendidikan yang lebih tinggi. Kami secara khusus datang untuk mensosialisasi dan memotivasi anak-anak. Tujuannya semata-mata adalah anak-anak ini mendapat pendidikan yang terbaik secara dini, sebagai fondasi untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Kita sebelumnya sudah menjalankan dalam beberapa tahun yang lalu, mungkin ada belasan yang sudah kita bantu, setiap tahun mungkin sekitar 1, 2, sampai 3. Tapi khusus periode ketujuh ini, sebagai ketua umum, saya akan meningkatkan kalau bisa sampai 10 anak-anak siswa berprestasi yang tidak mampu akan kita sekolahkan di perguruan tinggi. Doni menambahkan potensi di perguruan Wahidin sudah sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan sudah mempunyai potensi SDM yang berkualitas. Bahkan sebagian telah berkecimpung untuk membantu pembangunan di Kabupaten Rokanhilir. Dari Rokanhilir, Harilman dan Putra Ziko melaporkan.